Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube ITNubi Pada video kali ini saya akan Mempraktekan cara menghubungkan Dua komputer dengan menggunakan Kabel LAN Untuk prakteknya saya menggunakan Genestry Ini dia aplikasi Genestry Aplikasi ini bisa di install Di Windows maupun Di Linux Komputer yang saya gunakan adalah komputer Linux Sudah saya install sebelumnya Nah ini dia Aplikasi Genestry Kita buat dulu Dembar kerja baru Masuk ke file Kemudian Neo LAN Project Kita buat projek baru Namanya adalah Menghubungkan Dua komputer Pada praktek hari ini Komputer yang saya gunakan Disini adalah Bawaan dari Genestry Yaitu Virtual PC Atau VPCS Oke ini dia Kita Tambahkan Ini PC1 Kemudian PC2 Oke Jadi ini komputer 1 Dan ini komputer 2 Kita hubungkan dengan kabel Ya karena dia Karena dia 2 komputer Jadi bisa kita hubungkan secara langsung Dari PC1 ke PC2 Oke Dari Ethernet 0 Kita hubungkan ke PC2 Ethernet 0 Juga Nah untuk IP nya Nah untuk IP nya Masing-masing Komputer ini harus Ditentukan Supaya bisa saling terhubung antara PC1 dan PC2 Oke Nah untuk PC1 Disini IP nya saya buat 192.168.1.1.1.24 Oke Jadi IP PC1 Yaitu 192.168.1.1.1.24 Kemudian untuk PC2 Yaitu 192.168.1.2.24 Jadi dia Merupakan satu network Ya Jadi untuk Pengalamatan IP address nya adalah Seperti ini Network nya sama Yaitu 192.168.1.1.1.1.1.1.1.2 Dan untuk Untuk host nya Yaitu 1 dan 2 kemudian untuk saatnya yaitu slash 24 oke jadi dengan menggunakan IP seperti ini kedua komputer ini akan bisa saling berkomunikasi nah sekarang kita konfigurasi IP di PC 1 dan PC 2 sebelumnya kita hidupkan dulu komputer PC 1 dan PC 2 oke disini kelihatan sudah hidup kemudian PC 1 kita konfigurasi ya sorry PC 1 kita konfigurasi lewat konsul nah ini PC 1 kemudian masukkan IP nya IP 192.168.168.168.168.168 Hai 1.1 slash 24 entar Oke nah untuk komputer Windows atau komputer Linux maka IP ini dimasukkan di pengaturan network masing-masing nah ini di PC1 kemudian PC2 nya juga kita masukkan lewat konsul yaitu IP 192.168.1.2 slash 24 Oke kemudian enter nah kemudian PC1 dan PC2 kita ping dari masing-masing PC ke PC yang lain misalnya kita ping dari PC1 192.168.1.2 jadi yang kita ping ini adalah PC2 dari PC1 kemudian enter replay jalan kemudian dari PC2 ke PC1 192.168.1.1 jalan nah kalau sudah seperti ini bisa saling ping antara kedua komputer maka kita bisa melakukan sharing file sharing printer kemudian berbagi resource antara PC1 dan PC2 Oke inilah cara menghubungkan 2 komputer dengan menggunakan kabel LAN atau kabel UTP nah untuk menghubungkan ini bisa menggunakan kabel cross Oke dengan tipe cross kabel LAN dengan tipe cross mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih